Emangnya kenapa om? Istri saya sudah lebih dulu tes DNA. Dan hasilnya... tidak cocok darahnya sama butuh. Bahkan persentasenya 0%. Sayang... Ini rumah sakit. Anu Pak Bos ini Pak Bos? Ini mukanya gak ngenakin banget. Kelet banget Pak Bos. Mukanya somong. Apa? Apa? Keberadaanku disini udah gak aman. Pak Raymond dan Ajudannya nekat. Buat masuk kesini dan gak peduli dengan banyaknya anak buahku. Secepatnya aku harus ninggalin rumah sakit ini. Salim lama banget sih manggil dokter aja. Bu Bos, ini dokternya. Dok, saya mau pulang malam ini juga. Bu, ibu masih membutuhkan perawatan intensif. Jadi saya sarankan ibu untuk dirawat inap dulu disini bu. Gak usah dok. Saya mau dirawat jalan aja. Pokoknya saya mau pulang malam ini juga. Baik bu, kalau ibu memaksa pulang, pihak rumah sakit tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada ibu. Saya bisa kok dirawat di rumah. Kalau perlu susternya ngerawat saya aja di apartemen saya. Dokter juga bisa kok dateng ke apartemen saya untuk ngurusin saya. Gitu aja kan kerepot. Dan berapapun biayanya, saya sanggup bayar. Yang penting saya pulang malam ini juga. Aku gak tenang dirawat disini meskipun banyak anak buahku yang berjaga. Hasil tes DNA ini semuanya adalah palsu dan direkayasa. Petugas lab ini adalah gadungan. Tadi saya lihat dia disini. Saya yakin sekali. Itu pasti anak buah kamu. Dok, saya mau pulang. Baik bu, nanti suster akan urus administrasi sebelum ibu pulang. Cepetan ya sus, jangan lama-lama. Iya pak. Ya sus. Raymond ternyata bukan lawan yang bisa aku remehin. Dia bisa menyelidiki kalau petugas lab itu anak buahku. Itu artinya, Raymond juga bisa menyelidiki kalau hasil tes DNA dan putri itu palsu. Yang om Raymond pegang itu, itu hasilnya palsu. Bisa dikatakan seperti itu panggilan. Karena saya tahu, petugas lab itu ternyata anak buahnya Bu Lisa. Dan 100% bisa saya pastikan gak ada hubungan darah antara Lisa dan putri. Tidak ada sama sekali. Om, om berarti itu artinya putri bukan anak kandungnya Tante Lisa. Putri pasti seneng banget om kalau denger ini. Kenapa? Om udah kasih tau ke putri. Karena kalau belum biar saya kasih tau ke putri ya om. Kalau menurut saya jangan dulu pangeran. Masalahnya ini sangat rumit. Emangnya kenapa om? Istri saya sudah lebih dulu tes DNA. Dan hasilnya? Tidak cocok darahnya sama putri. Bahkan persentasenya 0%. Saya gak tau putri ini sudah tau apa pun om. Tapi kalau seandainya dia tau. Saya takut putri itu sakit hati pangeran. Hancur hatinya. Jadi maksud om Raymond. Meskipun putri bukan anak kandungnya Tante Lisa. Tapi putri juga bukan anak kandungnya Ibu Nawang. Gimana jadinya ya? Kalau putri tau kenyataan dia bukan anak kandungnya Ibu. Putri pasti akan hancur banget. Karena selama ini dia yakin kalau dia adalah anak dari Ibu Nawang. Ki, lo mau mampir dulu gak ke kedahnya Tristan? Boleh? Serius? Kenapa gue gak mau nganterin lo kesana coba? Iya gue pikir kan lo gak mau gitu. Tapi thanks ya. Sama-sama. Gue ngarep banget Tristan ada di kedai. Terus dia bujukin buat nganterin gue pulang. That will be perfect. Ya meskipun gue gak yakin sih Tristan ada di kedai atau enggak. Gue tau kalo sebenernya lo mau ketemu sama Tristan. Dan berharap dianterin sama dia ya. Tapi gue gak akan halangin lo. Gue bakal pake cara gentle buat menangin hati lo. Oh iya. Lo udah ngabarin putri atau orang rumah? Kalo misalkan lo pulangnya agak malem-alem. Oh udah kok aman. Oke. Oke. Nih. Ice coffee latte special for you. Thank you. Eh, sepupu. Boleh ngobrol bentar gak ke belakang? Ada urusan penting. Oke. Bentar ya. Kalo bukan atasan gue aja males banget gue sok ramah gini ke Maura. Gue juga males nih ikut campur urusan dia sama Tristan. Kayaknya istri kamu itu gak suka ya sama saya. Apalagi dia ngeliat Tristan ngajak saya kesini. Bukannya Mel. Masalah itu sih saya no comment bu. Dia minum aja dulu. Tan. Dindau ya gue. Dia bilang kalo si Mel itu benci terus kesel sama lo. Gara-gara lo jalan sama Maura. Terus sekarang gue liat lo bawa Maura kesini. Kalian jalan berdua di kedai coffee sejuk. Eh. Emang lo gak mikir? Tung, tung. Lo gak kesel sama Mel? Iya. Cit. Lo kan lagi hamil. Jangan marah-marah dulu gini dong. Ya. Tahan emosi lo. Gimana gue gak mau emosi? Lo aja yang mulai duluan. Lo. Gue nyari perkara apa sih? Kan gue ngajakin temen sekantor ngopi. Astaga. Lo gak ngerti juga ya Tan. Oke. Sekali dua kali menurut gue fine. Tapi kalo udah lebih dari itu. Ya patut dong buat gue curgain. Mel. Hah. Tuh. Lo liat tuh siapa yang dateng. Lo kok malah senyum sih? Lo gak sadar lo lagi dalam masalah. Ya pacar gue dateng kesini. Ya bagus lah dia ngajakin Rizky sekalian tuh. Rizky ngapain juga sih kesini sama Mel? Mereka yang pada ribet, gue yang puyeng. Kepak Bos. Hmm. Pak Bos. Pak Bos. Pak Ren. Nuan Putri udah dateng. Pak Bos. Saya tunggu di mobil ya. Gak kuat dingin nanti masuk angin loh. Mari. Ren. Kamu disini juga. Kenapa bapak minta aku kesini? Ada yang mau bapak bicarakan sama kamu sebenernya. News. So. 100%. Bisa dipastikan… Kalau kamu gak ada hubungan darah sama Lisa Karena hasil tes DNA-nya Ini rekayasa Lisa semua Aku lega pak Kalau ternyata bener aku ini bukan anak kandung Tante Lisa Tapi aku juga tahu kalau Aku ini bukan anak kandung ibu Aku gak sengaja lihat hasil tes DNA yang ibu pegang Dan disitu tertulis Kalau aku sama ibu nawang bukan ibu dan anak Ternyata putri sudah tahu soal tes DNA itu Putri pasti terpukul banget melihat kenyataan itu Tapi kalau emang hasil yang bapak pegang ini palsu Gak menutup kemungkinan kan Kalau tes DNA yang ibu pegang itu juga palsu Jadi sengaja semuanya dilakukan oleh Tante Lisa Karena aku yakin pak Ibu nawang itu ibu aku Dan aku maunya ibu nawang Ibu aku bukan yang lain Aku pakai penutup rambut biar gak ada orang yang bisa ambil rambutku Aku harus antisipasi segala kemungkinan yang bisa saja terjadi Dikira dengan Raymond bisa mengungkap kalau hasil tes DNA itu palsu Aku akan berhenti begitu saja Aku masih punya banyak cara buat meyakinkan putri kalau aku ini ibu kandungnya Aku akan bikin dia tinggal sama aku Kalau perlu aku akan urus hak asuhku ke pengadilan Ini semuanya aku lakukan karena aku ingin menghancurkan nawang Kalau ibu dan Tante Lisa bukan ibu kandung aku Terus siapa sebenarnya ibu kandung aku? Teruselah Sari kata Ibu 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 Terima kasih.